Wah, ini Pak Gubernur lagi lihat-lihat kameran mobil listrik Ini listrik saluran, 1% listrik Pak Bisa benar dua orang ya? Benar Pak We are able to create demand Cuman kalau harganya terlalu tinggi Gimana pertanggung jawaban pada publik? Ya, gitu aja Pak Anies Bagaimana tanggapan Anda setelah melihat pameran ini? Kan ini kita dibilang mau menuju era mobil listrik gimana Pak? Ini adalah masa depan Dan kita perlu mulai mendorong Agar industri kendaraan elektrik bisa berkembang Dari sisi kami di Pemperon PKI Jakarta Kita akan memberikan insentif-insentif Nanti kita akan siapkan regulasi lengkapnya Tapi sebagai contoh kemarin saja Jika kita menyusun perkuasannya Dan zil genap Maka listrik itu tidak berlaku Bagi kendaraan menggunakan listrik Lalu saat ini Transjakarta Kita sudah mengoperasikan 3 bis listrik Nah kita ke depan rencananya Bis-bis yang baru menggunakan Naga listrik Dan nanti pergantian bis-bis yang lama Secara bertahap nanti menggunakan listrik Jadi kita ingin agak lebih banyak lagi masyarakat Itu dua sisi Sisi lain Sisi supply Produksi harus berjalan baik Dari sisi skalanya harus berbesar Lalu dari sisi demand Pemerintah bisa menciptakan demand Pemerintah bisa membeli kendaraan-kendaraan Menggunakan listrik Tapi dari kemarin saya katakan Jika harganya Memang comparable Kira-kira hampir tidak beda jauh Kalau harga pembeli kendaraan-kendaraan masih jauh lebih mahal Maka itu bisa jadi pemborosan bagi kami Tapi bila harganya untuk bisa lebih murah Maka dari pemerintah pusat Harus punya kebijakan khusus Yang menyangkut Kemudahan Agar proses produksinya bisa menjadi lebih murah Gambar sentif yang bakal dihadirkan sama Pak Nanti ya udah lengkap seomongin Ada gambaran ya berarti Pak? Ada Cuman kan gak mungkin Berapa potongannya Pak? Nanti aja Oke Saya selalu sampaikan Saya tidak pernah kebijakan itu spontanitas Bukan Ini bukan sesuatu yang spontanitas Termasuk ke listrik itu bukan spontanitas Ini rancang dengan serius Kenapa? Karena ini untuk membentuk perilaku Jadi ketika insentif itu ada Insentif itu ada untuk membentuk perilaku Supaya orang berpindah Dari kendaraan berbasis Bahan bakar Minyak Ke listrik Itu menjadi langkah yang rasional 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 itu artinya Secara hitungan ekonomis masuk akal Sehingga tidak harus kaya raya untuk pakai mobil listrik Tidak harus mau bergaya untuk kendaraan listrik Tapi siapapun bisa menggunakan kendaraan listrik Kenapa kendaraan listrik itu rasional? Nah Untuk itu harus disiapkan perangkat kebijakan yang lengkap Dan itu bukan spontanitas saja Tapi pasti Kita akan memberikan insentif Yang baik sekali Sehingga berpindah itu menguntungkan Kalau berpindah itu rugi Ya buat aku orang pindah ke kendaraan Jadi saya bikin contoh Misalnya tentang parking Ganjil genap Soal pajak Kemudian-kemudian Kemudian keakses Itu contoh-contoh Nanti kita akan siapkan lengkap Ini kita luncurkan Itu insentifnya dari BBMK Contohnya dari Pemprov BKI-nya sendiri Di BBMK BBM-nya 0% Nah kalau charging Sebetulnya PLN sudah punya lebih dari 1000 titik di Jakarta Dari yang untuk charging Untuk perang sama orang BKI-nya Begini Sersatil dan lebih dari 1000 titik Ini bergeraknya bersamaan Antara jumlah kendaraannya Dengan jumlah fasilitasnya Sehingga lalu bisa bergerak bersama Jadi ya Kalau charging BBMK support PLN Oh ya Kalau wacana mau Formula E Karena itu kita kenapa Kita bekerja Berkeras untuk mendatangkan Formula E Dalam rangka Kita mengkampanyekan Bahwa kita membutuhkan kendaraan yang Ramah lingkungan Bahkan formulanya juga formula elektrik Elektrik ya Misalkan tahun depannya Oke pemirsa itu tadi Tenggapan Gubernur kita Pak Aris Baswedan Soal Erat Kita merenung mobil istri Bayar Kira-kira begitu Dan Pemerintah DKI siap mendukung Industri ke depan Kita ingin mendorong Terima kasih Pak Aris Terima kasih Terima kasih Terima kasih